Kalau ini Einstein, saya sebenarnya ingin banyak ngomong kuantum, relatifitas, tapi kalau membayangkan kalian, kata, oh ya agak berat. Saya bawakan anekdotnya saja. Jadi Einstein ini sering ditanya orang yang enggak terlalu paham tentang teori relatifitas. Dijelaskan sampai endaki-endaki juga orangnya enggak paham. Akhirnya Einstein jengkel. Kalau ada orang tanya, relatifitas itu apa sih? Dijawab, gampang-gampangannya gini loh, katanya Einstein. Letakkan tanganmu di atas kompor panas selama satu menit, maka rasanya seperti satu jam. Lalu duduklah dengan gadis cantik selama satu jam, maka rasanya seperti satu menit. Itulah relatifitas. Penjelasan jengkelnya Einstein. Ini saya bawa yang ini saja, karena kalau saya jelaskan relatifitasnya yang asli, ada relatifitas umum, relatifitas khusus, macam-macam nanti kamu puyang. Yang versi fisikanya. Ada yang lebih dasar lagi, Stephen Hawking yang menggabungkan teori relatifitas dengan teori ruang waktu, macam-macam. Oke, kita ambil sininya saja. Kalau Hawking saya ambil yang ininya. Hawking itu yang punya teori segitiga kerucut tentang masa lalu dan masa depan, termasuk nanti sampai pada kesimpulan, berarti bintang itu yang kita lihat hari ini, nyampe ke mata kita itu berarti bintang yang jutaan tahun yang lalu. Sampai ke mata kita itu sebenarnya, oh bintangnya sudah tidak ada. Jadi yang sampai di kita itu sebenarnya masa lalu. Jadi sesuatu yang berasal dari masa lalu, tampilnya sekarang. Itu teorinya jelimet. Kita tafsirkan saja versi ngaji filsafat, itu mungkin peringatan dari Allah bahwa ayatnya Hawking tadi mengingatkan kita bahwa apa yang kita jalani hari ini, itu pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, akan tampak di masa depan. itu kayak bintang-bintang. Jauh sudah tidak ada, tapi masih kelihatan. Maka jangan meremehkan yang kamu lakukan sekarang. Efeknya tidak cuma sekarang, tapi jauh sampai ke depan. Itu memaknai secara spiritual bahwa bintang-bintang itu sampai ke mata kita, itu dalam posisi dia sudah tidak ada. Itu cahayanya jutaan tahun yang lalu. nyampe di kita sekarang. Itu analoginya bisa macam-macam, tapi secara spiritual maknanya itu. Bercahayalah seterang-terangnya sekarang, tidak usah khawatir, meskipun kamu tidak ada, nanti cahayamu dinikmati orang-orang setelahmu. teori aslinya bagaimana? Tidak usah saya jelaskan. Nanti geometrinya akan jelimet itu. Teori tentang segitiga kerucut masa lalu dan masa depan. Oke, masih ada waktu kita masuk ke agama sebentar ya. Kita masuk ke Islam. Ada quote yang sangat terkenal dari Imam Shafi'i. Kalian mesti sudah apal, kecuali yang belum. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilasmu. Kayak Kronos tadi, dia bisa melahirkanmu, tapi dia juga bisa menelanmu, memakanmu. Sebenarnya itu masih setengah. Kalimat selanjutnya, Jadi ini kayak isinya. Bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu, perhatikan nafsumu. Nafsumu itu, kalau dia tidak sibuk, nafsu artikan saja jiwamu. Kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran, maka dia akan menyebukkanmu dengan kebatilan. Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Itu mungkin sindiran kita hari ini ya, Indonesia hari ini sibuknya dengan hoax. hoax itu kebohongan. Berarti jiwa kita hari ini sibuk dengan kebohongan. Hati-hati, karena kesibukanmu dengan kebohongan bisa membuatmu terpotong oleh waktu. Maksudnya apa? Waktumu terbuang sia-sia, tidak produktif, kita tidak menghasilkan apa-apa. Selain musuh gegeran dan kerusahaan. Nah, itu nasihat panjang dari Imam Shafi'i. Cuma ini terkenal karena dikutip oleh Ibnu Qayyim di Al-Jawabul Qafi. Terima kasih. Terima kasih.